Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat kelas 2 di kota Surabaya Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat Kembali lagi dengan program kesehatan kita Yaitu belajar dari rumah bersama guruku Dalam 30 menit ke depan Kalian akan belajar ditemani oleh Ibu Nima Ramadhaningrum Yang biasanya mengajar di SDN Prada Kali Kendal 3 Oke anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang akan kita dapatkan nanti Bermanfaat untuk diri kita masing-masing Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang Kesetaraan nilai uang Di tema 3, subtema 3 Berbicara tentang uang Pasti kalian sudah tahu, sudah paham Macam-macamnya, seperti apa bentuknya uang itu Gunanya untuk apa Namun kita akan belajar tentang Kesetaraan nilai uang Bagaimana itu ya Bu Nah untuk lebih tahu Agar kita lebih tahu mendalam Yuk ikuti Bu Nima Belajar bersama Bu Nima Sebelum itu Bu Nima ingin Mengajak kalian yang ada di rumah Untuk bersama-sama menyanyikan lagu Mata uang Semangat ya nak Yang penting kita cinta rupiah Indonesia Negeri kaya raya Mata uang Mata uang kita Namanya rupiah Mata uang India Namanya rupiah Mata uang Jepang Namanya yen Kurang kalau Amerika Dollar namanya Nama-na-na-na-na Nama-na-na-na-na-na-na Yale-yale-yale Yale-yale-yale Mata uang Namanya black Mata uang Perancis Namanya France Mata uang Arab Namanya real Ringgit namanya Pernegara Lain mata uangnya Tapi sama Sama kegunaannya Yang penting kita Cinta rupiah Indonesia Negeri kaya raya Oke terima kasih Anak-anak hebat Kita akan lanjutkan lagi Nah dari lagu tersebut Kira-kira Bunima ingin bertanya Mata uang Indonesia itu apa ya Rupiah Rupiah Benar sekali Lalu bagaimana Cara kita Menuliskan Rupiah yang benar ya Apakah seperti ini R besar P besar Salah ternyata Lalu apakah seperti ini R dan P nya kecil semua Salah juga Apakah seperti ini Anak-anak R nya besar P nya kecil Kemudian diikuti dengan Tanda titik Benar atau salah ya Kira-kira Wah salah juga Lalu bagaimana ya Cara menuliskan Rupiah yang benar itu Coba kita lihat Di sini ada R besar P kecil Kemudian diikuti Dengan nominalnya Tidak perlu Tanda titik Apakah ini benar Benar Jadi diingat-ingat Ya anak-anak ya Kalau menuliskan Rupiah Maka ditulisnya R besar P kecil Kemudian langsung Diikuti dengan nominalnya Paham Paham tentunya Oke Nah sekarang Bu Nima ingin bertanya Coba sebutkan Macam-macam nilai Mata uang yang ada Di Indonesia Dimulai dari Yang terkecil Mata uang berapa ya 100 rupiah Bu Nima Iya benar Kemudian berapa lagi Anak-anak 200 rupiah Disusul 500 rupiah Uang kertasnya Uang kertasnya Bisa dimulai dari 1000 rupiah Kemudian 2000 rupiah 5000 rupiah 10.000 rupiah 20.000 rupiah Kemudian 50.000 rupiah Dan yang terbaru ini adalah 75.000 rupiah Yang paling besar adalah berapa 100.000 rupiah Benar Oke Nah sekarang Coba kalian buka Buku tema 3 kalian Kita akan membaca Bersama-sama ya Nah ya Judul teksnya adalah Budaya tolong menolong Kita baca bersama ya Hari ini Siti belajar Dengan ceria Siti bersama teman-teman Berdoa Dan memberi salam Kepada ibu guru Ibu guru menyampaikan pengumuman Pengumuman itu Berisi berita tentang banjir Di lingkungan sekolah Wah kasihan sekali Seluruh siswa ikut membantu Mereka mengumpulkan uang sumbangan Sumbangan dari siswa Dikumpulkan setiap kelas Kemudian dari setiap kelas Dikumpulkan untuk disalurkan Seluruh siswa merasa senang Dapat membantu korban banjir Nah Kalau kita Uang sumbangan Yang sudah terkumpul itu Pasti macamnya Bermacam-macam ya Ada yang 100 rupiah Ada yang 200 Ada yang 500 rupiah Dan masih banyak lagi Kalau dari anak-anak Lalu biar Kita menghitungnya itu Rapi Kemudian kita salurkan dengan baik Tentu kita kelompokkan Nah anak-anak Untuk mengelompokkan Agar lebih rapi Uang tersebut Kita akan Coba mengelompokkannya Di segmen berikutnya Ya anak-anak ya Jadi Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dalam program Kesan kita Yaitu Belajar dari rumah Bersama Guruku Kembali lagi Dengan program Kesan kita Yaitu Belajar dari rumah Bersama Guruku Oke anak-anak Tadi Ibu Nima sudah berjanji Kita akan Mengelompokkan Beberapa mata uang Yang dianggap Nilainya sama Karena akan Dibagikan Kepada korban Kan lebih enak ya Kalau tersalur Dengan baik Nah Hasil sumbangan tadi Terdapat beberapa Macam pecahan uang Siti dan teman-temannya Sedang mengelompokkan Mata uang Setiap kelompok Mata uangnya Ternyata bernilai sama Coba kalian lihat Untuk kelompok yang pertama Ada satu keping Seratus rupiah Dan Dua keping Dua ratus rupiah Nilainya berapa anak-anak? Iya benar sekali Ada Lima ratus rupiah Begitu juga dengan Kelompok yang kedua Ada tiga keping Seratus rupiah Dan satu keping Dua ratus rupiah Kalau dijumlahkan berapa? Lima ratus rupiah Bunima Oke Kita lanjut lagi Ke kelompok yang ketiga Ada Lima keping Seratus rupiah Berapa nilainya? Lima ratus rupiah juga Yang terakhir Ada satu keping Lima ratus rupiah Berarti nilainya juga Lima ratus rupiah Jadi Dari kelompok pertama Sampai kelompok yang keempat Nilainya sama nih Yaitu berapa? Lima ratus rupiah Jadi Pecahan mata uang Yang nilainya sama Disebut dengan Kesetaraan nilai uang Paham anak-anak? Paham dong? Oke Karena kalian sudah paham Bagaimana cara Menghitung nilai Satu kelompok Dengan kelompok lain itu Sama Nah coba sekarang Pasangkan pecahan uang Kolom berikut ini Dari yang sebelah kiri Kesebelah kanan itu Harus nilainya sama Coba Untuk yang pertama Ada kelompok Empat keping Seratus rupiah Kita pasangkan dengan Kolom keberapa Anak-anak? Kolom yang kedua Bu Nima Iya Nilainya berapa? Empat ratus rupiah Untuk kelompok yang kedua Ada tiga keping Dua ratus rupiah Kita kelompokkan dengan Kolom yang keberapa? Kolom ketiga Ada satu keping lima ratus Dan satu keping seratus Nilainya berapa? Sama-sama enam ratus rupiah Kemudian Kelompok yang ketiga Ada Tiga keping seratus rupiah Kita pasangkan dengan Kolom keberapa? Kolom keempat Bu Nima Oke Karena ada Tiga ratus rupiah Untuk yang terakhir Ada lima ratus Dan dua ratus Nilainya berapa? Tujuh ratus rupiah Kita kelompokkan Dengan kolom yang pertama Yaitu Tiga keping Dua ratus rupiah Dan seratus Oke Bu Nima Rasa sudah paham Untuk memasangkan pecahan Yang nilainya sama Nah Sekarang Waktunya Siti dan Dayu Sedang bermain tukar uang Tukar uang Bagaimana caranya ya? Penasaran kan? Sekarang Mari kita Ikuti Kegiatan Siti dan Dayu Bagaimana ya? Bermain Tukar uang itu Ternyata Dayu punya Uang Rp 2.000 Anak-anak Kira-kira Kalau ditukarkan Kepada Siti Siti akan memberikan Uang berapa saja ya? Nah Uang Rp 2.000 ini Bisa ditukar dengan Dua lembar Uang Rp 1.000 Sama Nilainya? Sama dong Atau Bisa juga Ditukar dengan Empat Keping Uang Rp 500 Kemudian Berbalik Sekarang Sekarang Waktunya Siti Menukarkan uangnya Siti Mempunyai Uang Rp 5.000 Kira-kira Siti akan Mendapatkan Uang berapa ya? Kalau ditukar Ternyata Uang Rp 5.000 Itu bisa Ditukar dengan Dua lembar Rp 2.000 Dan Satu lembar Rp 1.000 Nilainya Sama-sama Yaitu Rp 5.000 Atau Atau Bisa ditukar Dengan 5 lembar Uang Seribuan Paham ya Anak-anak ya? Oh iya Ternyata Dayu Tidak puas Bermain Tukar uangnya Dayu Ingin menukarkan Uang lagi Wah Dayu ini Tidak apa-apa Kita belajar lagi Berarti Biar lebih paham Dayu Ternyata Memiliki Uang Rp 10.000 Bisa Ditukar Dengan Berapa ya Anak-anak ya? Coba jawab Oh iya Benar Bisa Ditukar Dengan Dua lembar Uang Rp 5.000 Atau Bisa Ditukar Dengan Uang Lima Lembar Rp 2.000 Anak-anak Kalau bermain Tukar uang Berarti Harus Nilainya Sama Jangan Sampai Berlebi Jangan Sampai Berkurang Oke Paham Nah Setelah Lelah Bermain Tukar uang Siti Dan Dayu Beristirahat Mereka Juga Ingin Menikmati Kesegaran Buah-buahan Untuk Mendapatkan Sumber Vitamin Air Dan Gizi Mereka Berencana Untuk Membeli Buah-buahan Di pasar Minggu Nah Berarti Kalau Ingin Membeli Maka Butuh Apa Ya Butuh Uang Siapa Disini Yang Suka Buah-buahan Bu Nima Juga Tentunya Karena Buah Itu Sangat Bermanfaat Untuk Tubuh Kita Mereka Akan Membeli Buah-buahan Tersebut Di Pasar Minggu Oh Ya Nah Bu Nima Berpesan Kenapa Kita Harus Mempelajari Tentang Uang Begini Ceritanya Misalnya Kalian Itu Ingin Membeli Buah Mangga Harganya Adalah Tiga Ribuan Kalian Mempunyai Uang Lima Ribu Rupiah Terus Kalian Ternyata Dari Penjualnya Diberi Kembalian Seribu Kira-kira Benar Atau Salah Ya Uang Kembalinya Salah Donk Nah Itulah Kenapa Anak-anak Kita harus Mempelajari Uang Karena Sangat Bermanfaat Untuk Diri Kita Agar Kita Tidak Dibodohi Oleh Orang Lain Ya Kan Kalau Misalkan Tadi Mangganya Tiga Ribu Kalau Kita Beri Uang Lima Ribu Maka Uang Kembalinya Berapa Dua Ribu Paham Oke Nah Nanti Kita Akan Ikuti Kegiatan Siti Dan Dayu Di Pasar Minggu Karena Mereka Akan Membeli Buah-buahan Oke Jangan Kemana-mana Ya Tetap Bersama Kami Dalam Program Kesan Kita Yaitu Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Kembali lagi Dengan Program Kesan Kita Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Oke Anak-anak Tadi Bu Nima Ingin Mengajak Kalian Untuk Mengikuti Kegiatan Siti Dan Dayu Masih Ingat Mereka Mau Ngapain Berbelanja Di Pasar Minggu Oke Sebelum Itu Bu Nima Ajak Kalian Untuk Menyanyikan Lagu Karena Ketika Siti Dan Dayu Ke Pasar Minggu Mereka Juga Bernyanyi Loh Kita Nyanyi Bersama Ya Hidunya Papaya Jajah Hitan Adikarso Semangat Papaya Bangga Pisang Jambu Di Bawah Dari Pasar Minggu Disana Banyak Penjualnya Di Kota Banyak Pembelinya Papaya Buah Yang Berguna Bentuknya Sangat Sederhana Rasanya Manis Tidak Kalah Membikin Badan Sehat Segar Papaya Jeruk Jambu Rambut Tandu Rambut Tunggu Dan Lain-Lainnya Marilah Marilah Kawan Kawan Semua Membeli Buah Buahan Oke Sekali lagi Sekali lagi ya Kita ingin bersama Tapi harus lebih Bersemangat Papaya Terima Manis Manis Tidak Kemudian Kemudian Mereka Coba Tidak Terima 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 Tidak Tidak Kemudian Tidak Berarti Ada Titang Tidak 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 Kita pasangkan dengan kelompok mata uang yang mana ya? Yang ke satu bu ternyata. Oh iya ada berapa itu ya? Ada satu keping 500 dan ada tiga keping 100. Benar. Yang terakhir ada buah jeruk. Harganya adalah 700 rupiah. Berarti kita pasangkan saja. Ada satu keping 500 dan dua keping 100. Harganya berapa? 700 rupiah. Paham ya? Paham dong Bu Nima? Kalau begitu kita sudah sampai ke kesimpulan nih. Kira-kira Bu Nima ingin bertanya kepada kalian. Coba kalian simpulkan. Apa ya kesimpulan yang sudah kita dapatkan hari ini? Yaitu kesimpulan yang pertama adalah mata uang bangsa Indonesia adalah rupiah. Kemudian cara menuliskan uang yaitu dengan R-nya besar, P-nya kecil. Langsung diikuti dengan nominalnya. Jangan sampai salah ya. Yang terakhir pecahan mata uang yang nilainya sama disebut kesetaraan nilai uang. Bu Nima rasa kalian sudah paham? Nah sekarang waktunya Bu Nima untuk memberikan kalian tugas. Tugasnya mudah saja seperti yang sudah kita pelajari tadi. Nanti tugasnya kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di guru kelas masing-masing. Begitu ya. Tugas yang pertama, coba kalian pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai sama antara yang di kiri dengan yang kanan. Seperti tadi kita sudah mencoba ya. Bu Nima apakah ini digambar juga? Lebih bagus digambar. Kan susah. Aduh masa sih susah? Coba ya, kita bisa loh menggambar lingkaran kemudian diisi 200. Iya enggak? Kemudian lagi menggambar lingkaran diisi 100. Mudah kan? Mudah. Kalau masih kesusahan lagi, tulis saja deh. Tulis RP 200. RP 200, RP 100. Selesai. Paham? Oke, silakan ditulis dulu. Bu Nima beri waktu. Sudah? Kita lanjutkan lagi. Tugas yang kedua, coba kalian tukarkan uang 20 ribu rupiah ini menjadi beberapa pecahan mata uang lainnya. Semakin banyak kalian bisa menukarkan pecahan mata uangnya itu semakin banyak, itu semakin bagus. Oke, bisa dia mengerti? Bisa. Yang ketiga adalah, coba kalian pasangkan harga alat tulis berikut dengan kumpulan pecahan yang sesuai. Bu Nima ini gambar lagi, gambar pensil, buku, penghapus. Iya dong, kalau kalian ingin tugasnya bagus, maka kalian gambar pensil mudah kan? Kalau kalian tidak bisa, tulis saja pensil RP 1000. Bu, paham? Paham, Bu Nima. Oke, silakan ditulis terlebih dahulu. Sudah? Oke. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Bu Nima. Bu Nima ingatkan sekali lagi bahwa kalian tetap menjalankan prokes. Oke, dimanapun kalian berada. Kita akan bertemu kembali di lain waktu, tentunya tetap dalam program kesan kita, yaitu Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Selamat menikmati.